Beres-beres dapur dan bikin papeda sebelah Hai bun assalamualaikum Hari ini dapur aku berantakan banget Karena tadi malam aku gak sempet beresin Anak aku itu lagi sakit Maunya nempel terus sama emaknya Ditinggal dikit langsung teriak-teriak Manggil minta ditemenin bong Sakitnya sih udah 2 hari Hari pertama masih kuat nyanyi-nyanyi Sambil siaran langsung Nah pas yang hari kedua Udah lemes banget Badannya panas Minta gendong mulu Itulah kenapa ini dapur berantakan banget Gak ada waktu untuk beresin Dilanjut aku beresin nih kompor Itu tadi wajan bekas aku bikin cemilan tadi malam Itu gak sempet aku cuci langsung Karena aku mau cepet-cepet Bocil udah nunggu Udah merengek Udah bosen pokoknya udah Semuanya udah campur aduk Kalau bocil udah sakit Emaknya itu gak bisa gerak Kecuali aku tuh udah izin sama dia Mau bikin apa gitu Itu pun sebentar Baru beberapa menit udah merengek Manggil-manggil Nah ini aku mau beresin dulu rak aku Ini udah lama banget gak aku beresin Ya ampun ini sampahnya udah banyak banget Mumpung lagi semangat-semangatnya Kita bongkar semuanya Ini rak perbawangan nanti mau aku cuci Biar bersih Ini raknya gak aku copot-copot Karena aku tuh males banget Nanti masangnya bolak-balik Ncucinya susah banget Tengok piring aku tuh numpuk Jadi kalau nyucinya itu ya ampun Ribet Kalau udah semangat Niat pun muncul Udah Kerjain aja langsung Jangan ditunda-tunda Nanti gak jadi Apalagi kalau udah megang HP Langsung gak jadi tuh bersihnya Ini kentangnya menggoda banget ya Dibikin stick kentang keju tuh Mantep banget Oke lanjut Ini kentang sama bawangnya Aku pisah Supaya nanti kalau mau masak Mudah milihnya Ini bawang putih aku beli Cuman sedikit Karena aku tuh Make bawang putih Gak banyak-banyak Yang banyak itu Make bawang merah Ada yang sama gak Ini penyedap dengan temen-temennya Aku masukkan ke dalam wadah Kenapa? Karena Kalau ada kenapa Berarti ada karena Iya dong Karena supaya Gak tumpah-tumpah tuh bumbu Soalnya kan Udah ada yang kebuka Mejanya dilep-lep lagi Ini bekas bumbu tadi Tumpah-tumpah Bawangnya juga Kulitnya pada lepas Oke ini lanjut Ini aku mau cuci piring dulu Ini sebelum cuci piring Aku mau buang sampahnya dulu Biar Enakan ya Nucinya Pas aku liat-liat Aku tuh Lupa sama kencurnya Untung aja gak kebuang Kalau sampai kebuang Wah gak jadi Ini bikin sebelaknya Kita kembali lagi Ke piring Seperti biasa Aku cuci gelas-gelasnya dulu Supaya nanti Bau amis yang ada di piring Gak nempel di gelas Supaya agak luas Aku mau cuci wajan dulu Ini wajannya Ganggu banget Ngabisin tempat Cucian piring aku Udah kayak Abis ukuran Banyak banget Akhirnya yang ditunggu-tunggu Nyabun-nyabunnya Udah selesai Ini aku mau mandiin Semua piringnya Jangan lupa juga Ini disiram-siram Supaya nanti Kelihatan bersih Dan sampahnya juga Ini mau aku buang Keluar Oke ini udah selesai Ini cuci piringnya Udah selesai Aku udah capek banget Udah lelah Baru aja Nyunci piring sedikit Udah lelah Ini piringnya Mau aku pindahin Ke tempat piring Ini tempat piringnya Ada dua Yang satu sebelah kulkas Yang satu di dalam Lemari piring Kalau yang di dalam lemari piring Itu untuk piring Yang gak kepake Oke kita beralih ke kulkas Dan sedikit informasi Gak penting Kulkas aku itu Banyak banget tempelannya Kerjaan siapa? Ya kerjaan si bocil Tiap beli tempelan Pasti ditempelin Di kulkas Mumpung bocil lagi tidur Ini aku bersihin Pake minyak bensin Kulkas bunda di rumah Kayak gini juga Coba deh Pake cara ini Dijamin kinclong lagi Oke ini udah selesai semua Udah lumayan bersih Sekarang aku mau bikin Seblak papeda Seblak ini lagi viral-viralnya Sekarang aku mau cobain Enak apa enggak Kalau bentuknya Kayak apa gitu Karena tingkat penasaran aku tuh Tinggi Jadi aku mau coba Ini aku pake cabai rawit Cabai merah Kencur Sama bawang putih Bawang merah Disesuaikan dengan lidah Masing-masing ya Untuk bikin papedanya Ini aku pake tepung tapioca Tapi kalau ada tepung sagu Yang bener-bener Untuk bikin papeda itu Itu lebih enak Oke lanjut Ini aku mau masak dulu Ini gampang banget Bikinnya Enggak ribet Apalagi kalau yang Mager Enak bikin cemilan Kayak gini aja Tepung yang udah aku larutkan Sama air Ini aku masukkan Kedalam teplon Ini aku pake teplon Supaya nanti Enggak lengket Terus diaduk-aduk Jangan sampai ditinggal Ini karena Kalau ditinggal Enggak akan jadi Aku tambahin masako Sedikit aja Diaduk-aduk Sampai dia itu Seperti karet Ini ya ampun Nah ini kalau udah bening Berarti tandanya udah mateng Balik lagi ke cabe-cabean Sama perbawangan Ini aku cuci bersih dulu Sebelum aku blender Ini mau aku blender Halus-halus kasar gitu Enggak terlalu halus Juga enggak terlalu kasar Karena aku tuh Udah capek Udah dari tadi Beresin semuanya Jadi aku mau blender aja Sebenernya kalau diulek Itu lebih enak Tapi Aku tuh udah capek Banget 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 Dilanjut ini Aku masukkan minyaknya Ini sedikit aja Kemudian aku masukkan Sampel yang udah aku blender tadi Terus aku masukkan Kaldu ayam Gula sama garam Nah yang terakhir ini Aku masukkan Air sedikit aja Eh bukan yang terakhir Ini aku masukkan Irisan cabai rawit Sama cabai merah Biar tambah pedas Diaduk-aduk Sampai airnya itu mendidih Kalau udah mendidih Berarti udah mateng Kuahnya udah mateng Sekarang aku masukkan Kedalam mangkok Karena paksu gak ada di rumah Jadi aku makan sendiri Cuaca panas Badan panas Hati panas Dan kantong pun ikut panas Cocok banget Makan sebelak panas-panas Biar tambah panas Apalagi kalau bahannya itu murah Udah Cocok banget Untuk kantong yang lagi panas Ngemil gak perlu mahal-mahal Yang penting enak Oke langsung aja Ini aku aduk-aduk Ini udah keliatan kayak apa ya Gak usah dibayangin Nanti gak jadi makannya Lengket-lengket Kenyal-kenyal Kayaknya enak nih Oke langsung aja Ini aku makan Suapan pertama Alhamdulillah Ini enak banget Dan aku ucapkan Alhamdulillah Untuk makanan hari ini Sebelaknya Kenyal-kenyal Enak Pedas Mudah-mudahan Besok gak ada yang panas Sebaik perut Dan yang lain-lain ya Ini sebelak Pak pedas Sebenernya Makannya itu Pakai sumpit Digulung-gulung Tapi aku tuh Gak ada sumpit Udah yang ada aja Ini aku mau cobain Pakai sambal kacang Kemarin aku udah bikin Kira-kira Pakai sambal kacang ini Enak gak ya Langsung aja ini Aku masukkan ke mulut Pas dimasukkan ke mulut Hmm Rasa-rasa enak ya Yang selera kita sama Ayo kumpul sini Ini kayaknya Videonya udah panjang banget ya Aku udah selesai masak Udah selesai makan Kalau gitu Yaudah deh Sampai disini dulu Video kali ini Ditunggu video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye